Akan dapat pasangan yang baik untuk Gua harus, aku harus tanya Lu turun, lu turun Udah kita grebek, kita grebek tar, kita grebek tar Dia langsung ngelamblak topan yang lagi bareng sama si Rosa Di depan rumahnya Rosa Amu ngapain disini mas? Amu ngapain disini? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Lu 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 siapa? Cewe itu masuk ke dalam rumahnya dan disitu Jelasi Yuni sama si cuaminya ini Dan disitu dekat bahwa mereka berjiwa Kamu jelasin mas itu siapa? Kamu ngapain mau bawa tim ini coba? Kamu harus jelasin sama aku Oke, aku jelasin nanti tapi gak disini Ikut aku Gak mau, udah jelasin disini aja Jelasin disini aja Lu mau jelasin Lu gak bisa kasihan disini aja Lu gak bisa kasihan disini aja Kita udah ada disini Dia bisa tolong sama kita aja Lu mau gak jelasin apa-apa sama dia Kita ada disini Jelasin sekarang Eh, ini Apa gue? Pak, lo gak ada Gue gak ada Ini apa nih coba? Udah ada Udah ada Udah ada Kamu kamu jadi kayak gitu Tiga sama aku kayak gitu Iya Hah? Lu usah itu istri sirih aku Senandung cinta dalam hati Memahami ketakutanku Akhirnya dia jujurin Dia bilang Itu adalah istri sirihnya Tentu itu anak kamu Bisa-bisa Tentu anak kamu Malah istri sendiri Lu nanggep dia Lu di anak kamu Gak bisa ngasih anak Gua juga Paya punya anak Mau gak? Kau pikir mudah menjadi aku Kau kira tak sulit jadi aku Lu gak puas sama punya satu istri Sampai lu harus menikahi wanita lain gitu Dengan alasan mungkin Istrinya gak bisa ngasih anak gitu Lu gak punya asli Maksud kamu apa? Aku yang gak bisa ngasih anak buat kamu Aku juga gak bisa ngasih anak buat kamu Aku juga gak bisa ngasih anak buat kamu Dengar kamu Udah pulang Gua gak bisa ngomong apa-apa lagi disini Ini bener-bener masalah mereka berdua Dia bawa Uni cabut dari situ Dan gua bilang Enggak karena emang ini udah urusan keluarganya mereka Rumah tangganya mereka gitu loh Dan emang Yaudah kita akhirnya ngasih sebuah fakta baru lagi gitu loh Tentang cowoknya Mungkin selama ini ya klien kita gak tau gitu loh Dan akhirnya kebuka semua yang disini Ya tapi disini Ya kita berusaha untuk ngebantuin klien kita gitu Dan emang terjawab gitu loh gengs Dari feelingnya dia Dari instingnya dia Dari kecuriganya dia Tapi gitu loh Ya kita gak bisa untuk terlalu jauh Dan juga terlalu dalam Untuk mencampuri urusan rumah tangannya mereka gitu loh Kita berharap aja disini Mudah-mudahan aja Ya ada yang terbaik lah Buat mereka berdua Ya kan Waktu itu menurut gua Harusnya tim kata kamu tuh selesai Tersini selesai Gua komodik Gua hari paling tenang cabut Gengs ini Gua sangat mempertanyakan banget sama tim kata kamu Terus gitu loh Kenapa Gua sama Harley Gitu loh Akan dipertemukan dengan seseorang yang menurut kita Gitu loh Adalah orang yang salah Yaudah ini kita emang gak tau gitu loh gengs Maksud dari si Rosa itu Untuk ngajakin kita ketemu itu apa Karena emang Kita tau gitu loh Dia adalah orang yang Yang dia tau dengan klien yang kita unik gitu ya kan Tau banget Berarti dia dengan sengaja gitu loh Pengen untuk merusak rumah tangannya sih Unik gitu loh ya kan Ya dia emang terusak dengan orang Nah itu dia kita Tapi sekarang ngapain ya buat ketemu sama kita gitu loh Kenapa Buat apa lagi Mau apalagi apa Dia minta bantuan kita untuk lebih dekat lagi sama stokan nih Nah itu kan gak akan mungkin untuk kita bantu gitu loh Nah itu iya Sebetulnya kita pengen udahan sampai sini aja gitu Untuk cari tau tentang masalah rumah tangga mereka Oke tapi disini emang Tim beranggapan gitu kalau emang Kita akan ketemu sama dia hari ini gitu loh Terlepas dari apapun itu nantinya yang akan dia ngomongin ke kita Tapi disini kita udah tau siapa dia gitu loh Dan yang kita belum tau itu apa maksudnya dia untuk pengguna kita gitu loh Ngajak kita ketemuannya Hmm Akhirnya kita nyampe di suatu cafe Dan pas kita sampe Halo Rosa Hai Carly Oke yuk halo Halo Como Boleh kita disini aja gak? Boleh ngobrol disini aja Oke oke yuk Ehh Sebenernya emang Ya kalau kita bahas gitu loh Kita pun bingung untuk apakah kita akan mau untuk ketemu sama lo hari ini atau gak Bukan bingung sih tepatnya kita juga emosi sama lo Karena lo tuh udah ngerusak hubungan orang Ya disitu kita nyalahin dia gitu Lo udah ngambil suami orang lo udah ngerusak hubungan orang apalagi? Lo kurang puas? Gak buat apa gitu loh lo sampe ngundang kita kalo emang lo mau minta maaf Lo datangin lah itu si topan dan juga si asap Lo kemarin si uni Si uni Udah datang tuh ke rumah ku Kan malu kan Aku mau klarifikasi aja Maksud lo udah terlanjur ada kita Iya Jadi lo sekarang minta bantuan kita untuk lo ketemu sama mereka Iya Oke berarti lo ngerasa berkesalah karena kemarin ada tim katakan putus yang datang ke rumahnya lo Bukan karena emang lo ngerasa nyesel karena lo udah ngerusak rumah tangga lo Kalo ga ada tim katakan putus hubungan lo akan berlanjut dan lo lebih lama lagi nyakit tim istrinya ya kan Apa sebenernya gitu lo motivasinya lo untuk pengen ketemuan sama kita Disitu Rosa udah langsung nangis gitu Lo tau kan kalo cowok itu udah punya istri gitu loh Ya kalo emang lo tau kenapa lo masih mau sama dia gitu loh Berarti lo ngerasa ngerusak rumah tangga orang dong Gue bukannya ngehakimin lo disini gitu loh Tapi apa yang bikin lo jadi nyesel? Ya aku nyesel sama ini aku salah Tapi sampe detik ini lo masih lakuin lo masih deket sama si topat Karena gue sayang sama suaminya Yuni Dia bilang kalo dia ngerasa nyaman sama si suaminya Yuni ini Dia sayang sama suaminya Yuni ya Karena disini cara lo salah mbak Makanya aku butuh kalian untuk menjelasin pada mereka berdua Pada suaminya aku salah Salahnya lo apa? Gue pengen denger dari lo Ya aku udah ngambil selain mbak Yuni Lo nyesel gak sih ngelakuin ini? Aku nyesel banget Lo tau lo salah Ya aku salah Aku salah Aku udah mengganggu apa sama mbak Yuni Menurut lo jahat gak sih ngelakuin itu sama sesama cewek? Ya aku tau aku jahat kak Dia bilang ya dia menyesal dan dia gak salah salah banget gitu Dan dia pengen untuk minta maaf langsung sama ini Sebenernya bukan apa ya gitu loh Bukan haknya kita juga untuk menghakimin lo gitu loh Oke? Atau untuk menyalahkan ku Tapi emang Karena Yuni adalah kliennya kita Ya kan? Kita disini emang Ya karena emang lo tau lo salah Lo menyesal Lo pengen untuk memperbaiki ini semua Itu bagus gitu loh Tapi lo ngelakuin itu Baru ngomong sama kita aja Atau emang lo udah mengatur semuanya Untung ngajakin si Yuni sama suaminya juga untuk ketemuan disini Aku udah telepon mas Topan Udah janjian Aku mau pisah menurut Topan Lagi dia akan datang kesini Dan Topannya udah setuju untuk bawa Yuni Dia pengen mengakhiri hubungannya dengan Topan Dan dia pengen ngeliat Topan bahagia sama si Yuni Kenapa lo gak selesain bertiga aja gitu? Kenapa lo masih ada kita? Kalian udah datang ke rumah aku Jadi aku butuh bantuan kalian Jelasin apa ini Ya untuk urusan ini gitu loh Kita akan mengawal gitu Kita akan mengawal untuk lo akan ketemuan sama mereka Dan akan bilang minta maaf sama mereka Tapi kita gak akan ikut campur sama sekali gitu Kita gak akan ikut ngomong dan gue rasa Semuanya harus keluar dari lo Lo tunjukin rasa penyesalan lo sama mereka Oke Deal atau engga Akhirnya kan emang kita tau Yuni Dan juga Topan akan datang kesitu gitu loh Udah kita nyari posisi gitu loh Untuk ngeliat apa yang akan dilakukan Rosa Ya karena emang ya setiap orang pasti gak akan lepas dari kesalahan gitu loh gengs Dan dari apa yang dia sampaikan tadi ke kita emang Ya udah ya mungkin baru lagi semuanya udah terjadi gitu loh Ya kan tapi apapun yang sudah terjadi pasti masih bisa untuk diperbaiki gitu Aduh kesempatan kedua untuk perbaiki kesalahan Nah itu dia gitu Jadi emang Ya mudah mudahan ini semua bisa terselesaikan dengan cara yang baik lah gitu loh gengs Karena emang dia juga udah menyesali kecuali Kita mantau dari jauh disitu dan gak lama Fatar Fatar dia datang tar monitor tar Oke yuk gue ngeliat dari sini ya posisi gue aman ya Itu ada orang tau Ngapain kesini Ya aku mau jelasin sesuatu Kamu aja Dengar aku dulu Aku gak mau Aku gak mau nggak Eh Nabrak 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 tid Terses Terima kasih.